Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja, cek rekomentar.com untuk dapat rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sesuai sama visi kita, kali ini kita mau bahas salah satu smartphone terbaik di Indonesia saat ini untuk kelas harga sejutaan, yaitu Redmi 9 alias Redmi 9. Penasaran kayak gimana? Langsung aja, gue David dari Rekomentar, ini dia review lengkap untuk Redmi 9. Kalau dibilang HP harga sejutaan, tapi ternyata Rp 1.999.000, ya kadang kesel juga sih. Secara teknis emang gak salah, belum nyampe Rp 2 juta. Tapi nih, kalau denger apa yang dikasih di Redmi 9 ini, mungkin malah mikir, gak kemurahan tuh. Nih kita sebutin spesifikasinya. Jipset Mediatek G80, RAM 4GB, layar Full HD, 4 kamera dengan ada ultrawide, baterai 5000an mAh, dan juga support fast charging. Apalagi coba yang kurang buat level harga segini. Dan apa pengalaman pakenya, semewa spek yang di atas kertas. Kalau dari isi kotaknya sih, gak macem-macem ya. Selain disambut sama si boss, ada SIM Ejector, kertas petunjuk, dan masih dapet casing juga. HP-nya kita pinggirin dulu deh. Kemudian ada kabel dengan port USB Type-C, sama charger 10W, walaupun sebenernya HP ini udah support sampai 18W. Oh iya, yang 1.999 itu yang varian tingginya ya, dengan RAM 4GB dan memori 64GB. Yang lebih murah ada yang RAM 3GB, sama memori 32GB yang dihargai Rp 1799 juta. Kalau ada budget lebih sih, saran kita ambil yang mahalan dikit aja. Takutnya memori 32GB cepet banget abisnya. Ini aja baru pake sebentar udah lewat. Untuk pilihan warnanya, ada yang abu-abu, hijau, dan ungu kayak yang kita pegang ini. Kita suka sih gradasi warna ungunya ini yang gak terlalu umum di smartphone. Secara desain, udah tergolong modern, tapi gak ada yang radikal. Masih dengan pola tetesan air buat kamera depan, dan kamera belakang yang memanjang ke bawah di bagian tengah, plus ada sensor fingerprint. Pembedanya paling di lingkaran sekeliling kamera, jadi kayak mata sauron. Bodinya masih dari polikarbonat, dengan build quality yang sewajarnya lah buat harga segini. Keunggulan bodi plastik sih lebih ringan, dan gak pecah kalau jatuh. Cuman lebih gampang lecet aja sama kesannya murah. Tapi menurut kita, licin banget HP-nya. Walaupun ada teksturnya kayak gelombang air gini, tapi gak nambahin grip-nya. Walaupun tinggal pakein casing aja sih. Bagian sisinya, di atas ada mic sama infrared blaster. Yee, udah siap-siap mau ngatain kan, remote bukan HP. Padahal fitur penting loh itu buat kamu merubahan. Sebelah kanan ada tombol power sama volume. Bagian bawah ada speaker, port charger yang udah USB type-C, mic, sama headphone jack. Sementara di kiri, ada slot SIM card, dengan SIM tray-nya yang udah triple slot. Biar bisa pake 2 SIM card plus memori eksternal sekaligus. Secara memorinya gak terlalu gede. Standar lah ya, kalau bagian sisinya. Yang menurut kita yahut itu, bagian layar depannya, yang udah resolusi Full HD. Gak terlalu banyak HP sejutan yang udah Full HD. Rata-rata masih HD aja. Jadi lebih nikmat nih yang dipakenya. Apalagi buat nonton Youtube atau Netflix. Layar ukuran 6,53 inci, dengan panel IPS dan refresh rate standar aja. Belum ada juga kayaknya yang di atas 60Hz buat harga di bawah 2 juta. Warna yang dihasilkan juga masih enak. Bisa diatur juga yang lebih cocok buat mata kalian. Pindah ke bagian hardware, Redmi 9 ini dilengkapi chipset Mediatek Helio G80. Bisa dibilang seri gaming buat level menengah. Buat harga gak nyampe 2 juta, chipset segini hitungannya lumayan kenceng. Skor Antutu bisa lebih dari 200 ribu, dan kira-kira segini angka benchmarknya dari beberapa software lain. Buat pemakaian harian sih gak ada masalah, tergolong cukup banget performanya. Gitu juga buat main game. Kita coba beberapa game populer sih lancar-lancar aja. Buat ML, gak ada kendala bahkan udah bisa high frame rate. Sementara buat macam PUBG yang lebih berat, bahkan udah bisa HD High atau Smooth Ultra. Sanggup settingan kayak gini, udah di atas ekspektasi kita untuk harga segini. Peningkatannya lumayan signifikan nih, dari Redmi 8 alias seri sebelumnya. Selama kita tes sih lancar-lancar aja, gak berasa ada frame drop yang signifikan dan panasnya juga normal. Soal baterainya, juga cukup banget buat dipakai seharian untuk pemakaian normal. Dengan kapasitas 5020 mAh, hasil tes baterai kita nunjukin kalau HP ini kuat sampai 8 jam lebih. Kalau dipakai main PUBG, 1 jam mengurangi sekitar 16%-an. Sementara untuk pengisian dayanya, charger bawaan yang dikasih di kotaknya emang cuma 10W. Tapi sebenernya HP ini udah support untuk fast charging sampai 18W. Portnya juga udah pake USB Type-C. Cakep! Kalau pake charger bawaan, dalam 1 jam dari kosong bisa keisi 37%, dan kalau mau penuh 100%, butuh sekitar 3 jam lebih. Sementara kalau kalian punya charger 18W, bisa jauh lebih cepet nih. Dalam 1 jam, bisa keisi hampir setengah, dan dalam 2 jaman aja bisa penuh. Untuk OS-nya, saat ini Redmi 9 pake MIUI 11 yang berbasis Android 10, yaitu OS Xiaomi yang banyak iklannya, terutama di aplikasi bawaan. Buka kalender aja kadang nongol iklan. Ya anggap aja lah buat subsidi harga HP-nya. Standard aja sih, udah ada app drawer, dark mode, sama bisa pake tombol atau gesture untuk navigasi. Fitur pendukung lainnya, sensorsi di jarinya tergolong kebut dan akurat. Gak ketinggalan juga infrared blaster, yang menurut kita fitur yang underrated. Penting loh ini, kalau mager ngambil remote TV atau AC, tinggal pencet-pencet aja dari HP. Sementara untuk speakernya, satu aja di bawah. Dan kalau mengatur equalizer atau efek macem-macem, masih colok ke headphone ya. Bisa pilih mau rock, pop, atau custom sendiri. Menurut kita sih, speakernya kencang buat loudness-nya, walaupun bass-nya agak kurang nampol, tapi masih tergolong oke menurut kita buat harganya. Asik-asik aja, mau denger dangdut, K-pop, ataupun podcast. Nah, kalau senang kesepak bola, ada podcast namanya Golden Goal nih, yang gak kalah berisi dari podcast bola lain yang udah mainstream. Ya, kira-kira ginilah hasil suara speakernya. Terakhir, soal kameranya. Redmi 9 ini pake konfigurasi 4 kamera belakang, dengan kombinasi kamera wide 13MP, ultra-wide 8MP, makro 5MP, dan depth sensor 2MP. Udah serius nih, ada ultra-wide-nya, bukan asal banyak doang kameranya. Sementara kamera depannya, 8MP. hasil fotonya, untuk kondisi terang sih menurut kita not bad, terlebih ingat harganya. Warna-nya oke, walaupun kadang terlalu oran, detail sama dynamic range-nya juga sangat bisa dimaklumi. Ultra-wide-nya juga ngebantu nih, buat dapat angle yang lebih lewas. Sama zoom-nya bisa maksimal sampai 10 kali, walaupun gak disaranin sih, seolah pecah banget kalau sampai segitu. Dan kamera makronya, ya gitu aja sih. 5MP, tapi ya tetep gitu aja. Buat selfie-nya juga oke, selama cahayanya cukup. Mode portrait-nya, secara umum separasinya juga oke, kecuali rambut berandakan langsung dipotong gitu aja. Cocoknya paling buat yang rambut yang kelimis nih. Sementara keterbatasannya, kerasa banget kalau cahayanya kurang, jadi hasilnya gelap. Gak ada night mode juga buat ngangkat. Sementara untuk videonya, maksimal di 1080p 30fps, buat kamera depan sama belakang. Ini hasil video selfie di 1080p, untuk kamera depannya. Kira-kira kayak begini, hasilnya, untuk warnanya, lebih begini. kalau kena matahari, kalau kena matahari, gelap. Oke, kira-kira kayak gini kalau di bawah jalan, dan ini kalau di bawah panning, kayaknya kira-kira kayak begini. Fitur kamera lain, bisa slow motion 120fps, panorama, sama ada juga mode pro. Nah, itu dia tadi, Redmi 9. Dengan harga mepet 2 juta, menurut kita, hape ini jadi salah satu yang terbaik di kelas harga sejutaan. Dengan chipset yang tergolong kenceng, layar yang udah Full HD, yang masih jarang di harga segini, kamera udah ada ultra wide, baterai lumayan gede, dan juga kemampuan untuk fast charging-nya. Menurut kita, ini gabungan antara paket hemat sama paket lengkap lah. Kekurangannya, gak raya kerasa signifikansi untuk harga segini. Paling kalau mau agak maksa, getar haptic pas ngetiknya yang kerasa murah banget. Ya emang hape murah sih. Sama pas auto malem yang kurang bisa diandelin. Dan juga kalau mau kerasa lebih mewah, mungkin bisa pakai kaca belakangnya yang bisa dikasih di Redmi Note 8 atau Note 7 dengan harga yang kurang lebih mendekati. Nah, kita pengen tahu deh. Menurut kalian, kira-kira hape apa sih yang lebih mantep dari hape ini di kelas harga 1-2 juta? Yuk ngobrol aja di kolom komentar. Oke, segil deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau kontennya bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat, dan see you! Sampai jumpa video selanjutnya. Sampai jumpa video selanjutnya. Sampai jumpa video selanjutnya.